Film dokumenter Dirty Vote sedang menjadi sorotan masyarakat di masa tenang pemilu 2024. Film yang diunggah pada minggu 11 Februari itu menampilkan tiga ahli hukum tata negara dan menjabarkan dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pilpres 2024. Putri Sulung Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid yaitu Alisa Wahid menyatakan dukungannya terhadap isi film dokumenter Dirty Vote. Menurutnya, film dokumenter ini diisi oleh tiga pejuang demokrasi yang dihormati oleh para aktivis se-Indonesia. Alisa juga mengaku percaya pada isi dari film Dirty Vote yang diproduksi Watchdog tersebut. Menurutnya, Watchdog telah mendapatkan pengakuan internasional melalui penghargaan Max C.C. Award yang menambah kredibilitas film ini. Alisa juga menyinggung pengalamannya yang mengenal ketiga akademisi secara pribadi. Ia menggambarkan mereka sebagai sosok yang berani dan konsisten dalam perjuangan demokrasi. Sementara itu, reaksi terhadap film Dirty Vote mengindikasikan adanya ketegangan. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menyebut film tersebut berisi fitnah dan narasi kebencian.